Saudaraku sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Selamat pagi Sebelum kita mendengarkan sabdanya Marilah kita berdoa Allah Bapak di dalam Yesus Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang indah dan cerah ini Dan sebelum kami melakukan banyak kegiatan Biarlah firmanmu menyapa setiap kami Kami sambut firmamu di dalam nama Yesus Amin Renungan pagi Kamis tanggal 19 Januari 2023 Diambil dari Yohannes 12 ayat 46 Yang berbunyi Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepada aku Jangan tinggal di dalam kegelapan Dalam bahasa angkola Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia Yang mendengarkannya Merenungkan dan melakukan di dalam hidup kita Hari lepas sehari Saudaraku Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Selom Ada pernah dicerterakan sahabat saya Waktu kuliah kami Waktu kuliah kami demikian Suatu waktu Seorang pembantu rumah tangga yang Kristen Sudah lama memiliki keluarga majikan yang bukan Kristen Karena dia orang Jawa Kepribadiannya tidak begitu menonjol Tetapi Sangat menyenangkan seluruh keluarga majikannya itu Pada suatu kali Majikannya laki-laki gelisah Dan tidak tenang berada di rumah Ia tidak tahu kenapa Ia akhirnya pergilah ke pisiater Tetapi tidak kunjung juga sembuh Dia juga pergi ke pemimpin agama Juga sama tidak sembuh Ke orang-orang pintar juga sudah tak terhitung lagi Tetapi Terus saja ada yang menggilas Menggelisahkan hatinya Suatu kali Istri majikannya itu bilang Tuh pembantumu itu Orang Kristen loh Setiap pagi pukul 5 Saya lihat dia juga berdoa Dan baca Alkitabnya Coba kamu minta dia mendoakanmu Hah? Bisa kah? Demikian rasa tidak percayanya Pisiater Pemimpin agama Dan orang pintar saja Tidak bisa menolong Masa pembantu? Namun Baik juga kalau dicoba Diminta tolong padanya pikirnya Dia akhirnya berkata Panggilkan dia Dengan gemetaran Pembantu itu menghadap Ternyata Majikannya minta didoakan Pembantu itu Akhirnya dengan tenang Sebelum berdoa Menjelaskan siapakah Yesus itu Dia juga meminta Agar majikannya percaya Dan ikut berdoa dengannya Herannya Ketika Mendengar Dan mengikuti Doa pembantunya itu Ia merasakan tiba-tiba Gemuruh ketakutan di hatinya Reda Hatinya menjadi sejuk Dan nyaman Ada kedamaian Ada kedamaian di dalam hidupnya Singkat cerita Majikan laki-laki itu Perintah sama istri Dan anak-anaknya Supaya sama-sama percaya Kepada Yesus Tentu saudaraku Bukan karena Pembantunya itu Tetapi Karena ada anugerah Dan terang cahaya Yesus Yang berkuasa Menyelamatkan dia Dan keluarganya Pembantu itu Kita lihat telah menjadi terang Di tengah-tengah keluarga besar Majikannya yang tadinya hidup Dalam kegelapan Itulah saudaraku Yang diungkapkan Tuhan Yesus Dalam firman Tuhan kita Pagi ini Yang berbunyi Aku atau Yesus Telah datang ke dunia Sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya Kepadaku Jangan tinggal di dalam kegelapan Mengapa? Karena jelas bahwa Yesus sendiri adalah hidup Dan terang manusia Yohanes 1 ayat 4 Dan dia adalah terang yang sesungguhnya Yohanes 1 ayat 9 Dan Yohanes 8 ayat 12 Dan pada saat terang itu Masuk ke dalam dunia yang gelap Maka kegelapan pasti Akan di kalahkan Yohanes 1 ayat 5 Saudaraku harus kita akui Berada dalam kegelapan Dalam kebutaan dosa Tidaklah menyenangkan Maka patutlah kita bersyukur Yang pertama kali Tuhan ciptakan Untuk dunia ini Adalah terang Karena sejak awal Tuhan ingin memberikan terang Dalam hidup kita Sebab terang itu Terang itu merupakan sumber kehidupan Sumber keselamatan Sumber kemerdekaan Kelepasan Dan juga sumber berkat-berkat Juga tentunya Terang itu yang menuntun jalan kita Di jalan yang benar Makanya Ketika akhirnya manusia jatuh Dalam kegelapan dosa Dan hidup dalam kegelapan Dan terbiasa dengan kegelapan Terbelinggu Dalam kegelapan dosa Kemudian Makin banyaklah orang Yang lebih menyukai kegelapan Tidak bisa Dan tidak mau Menerima terang Lebih senang Menjadi budak Dan hidup Dalam gelap Itu Yang Yohanes katakan Secara jelas Yesus Datang Ke rumahnya sendiri Tetapi umatnya Tidak mau menerimanya Mereka Lebih menyukai kegelapan Daripada terang Bandingkan Yohanes 1 Ayat 9 Sampai ayat yang ke sebelas Tetapi Karena kasih Allah Anugerahnya Yang besar Akan kita Tuhan Yang datang Itu sebagai terang Bagi manusia Dan Tentunya ingin Menyelamatkan kita Menerangi kita Dari kegelapan Agar kita yang percaya Kepadanya Beroleh hidup Dan Terang Yang kekal Saudaraku Terang Tuhan Terang Tuhan Yang sudah berada Di dalam hati kita Yang percaya Kepada Yesus Secara pribadi Pasti Sekali lagi Pasti Menuntun Langkah kita Hari Demi hari Agar kita Tidak lagi Terjatuh Kepada Jurang Kegelapan Masmur 119 Ayat 105 Berkata Firmanmu Itu Pelita Bagi kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Tidak hanya itu Saudaraku Tetapi Supaya Terang yang telah Dan sudah Menjadi bagian Hidup kita ini Bercahaya Dan Menyinari Sekitar kita Keluarga kita Tetangga kita Teman segerja Dan sahabat Dan banyak orang Dan Banyak orang Di sekitar kita Untuk itu Jadilah Pembawa terang Bagi dunia Yang masih senang Dan Menyukai Kegelapan dosa ini Agar mereka juga Mengalami Terang Yesus Tuhan Yesus Memberkati Saudara Amen Marilah kita Berdoa Tuhan Yesus Terang yang Sesungguhnya Terangilah hati kami Dan dunia yang Masih senang Dan menyukai Kegelapan ini Supaya terangmu Berkuasa Dan menyelamatkan kami Karena hanya Terangmu sajalah Yang mampu Mengenyakkan Menghancurkan Segala Kegelapan Dan Kebutaan Dosa kami Amen Amin 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 Terima kasih.